Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Nah, pagi ini kita akan membahas yaitu mengenai Videografi 4 Apa aja sih yang mau kita bahas di videografi 4 Nah, yang pertama ada definisi dari teknik komunikasi dan macam-macam teknik komunikasinya dan yang kedua ada pengaturan ritme dan yang ketiga yang terakhir yaitu ada praktik teknik komunikasi Kita masuk nih Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian teknik komunikasi Apa sih yang dimaksud dengan teknik komunikasi Nah, teknik komunikasi adalah cara atau kepandain seorang dalam menyampaikan pesan, gagasan, pemikiran atau ide lainnya untuk mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain Jadi kita, misalnya saya komunikasi dengan kalian semua Nah, bagaimana saya bisa menyampaikan pesan ini dan mudah dipahami untuk kita semua gitu ya Oke, teman-teman kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai macam-macam teknik komunikasi Ada yang sudah tahu mengenai macam-macam teknik komunikasi? Oke Menurut Onok Undarja Effendi menjelaskan bahwa teknik komunikasi ini dibagi menjadi 6 Nah, yang pertama teknik komunikasi informatif yang kedua ada teknik komunikasi persuasif yang ketiga ada teknik komunikasi persuasif yang ketiga ada korsif yang kelima ada instruktif dan yang keenam ada teknik hubungan manusiawi atau human relation Oke, teman-teman kita masuk ke pengertiannya masing-masing ya yang pertama ada teknik komunikasi informatif Nah, teknik komunikasi informatif ini apa sih? Nah, pengertiannya yaitu suatu keterampilan berkomunikasi dengan menyampaikan berbagai tanda informasi baik secara verbal maupun non-verbal Nah, yang kedua ada teknik komunikasi persuasif Nah, teknik komunikasi persuasif adalah cara menyampaikan pesan kepada orang lain dengan memperhatikan aspek psikologisnya Yang ketiga ada teknik komunikasi persuasif yaitu cara menyampaikan pesan kepada orang lain dengan secara berulang-ulang Yang keempat ada teknik komunikasi korsif yaitu teknik komunikasi yang berlawanan dengan teknik komunikasi persuasif yaitu menyampaikan pesan komunikasi kepada orang lain dengan cara memaksa orang untuk berbuat sehingga menimbulkan rasa ketakutan dan rasa tunduk serta patuh Teknik komunikasi korsif ini jangan dilakukan ya teman-teman karena nggak baik untuk memaksa orang lain Terus yang selanjutnya ada teknik komunikasi instruktif Nah, teknik komunikasi instruktif ini sendiri yaitu penyampaian pesan komunikasi dikemas sedemikian rupa sehingga pesan ini dipahami dan sebagai perintah yang harus dilakukan dan yang terakhir ada human relation atau hubungan manusia yaitu kemasan informasi yang disampaikan dengan mendasarkan aspek psikologis secara tatap muka untuk merubah sikap dan perilaku sehingga menimbulkan efek kepada berbagai pihak seperti itu Oke, kita masuk ke pengaturan ritme Nah Ritme dalam bahasa sastra berarti alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi keras lembut tekanan dan tinggi rendahnya nada Selanjutnya ada artikulasi Ada yang udah tau artikulasi itu apa? Nah begini artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata sambil bersuara seperti ini saya mengucapkan kata-kata tetapi ada suaranya itu yang dinamakan artikulasi Nah artikulasi ini meningkatkan cara pengucapan kata-kata agar mudah dimengerti jadi pengucapannya harus jelas agar bisa dimengerti Nah pengertian yang lain artikulasi ini adalah pengucapan lambang bunyi bahasa yang sesuai dengan pola-pola standar sehingga dapat dipahami oleh orang lain Yang selanjutnya ada intonasi Nah intonasi adalah naik turunnya suatu nada dalam pelafalan kalimat misalnya ini ya saya bercerita lalu ada intonasi naik dan turun saya contohkan mengenai di suatu hari ada seorang serigala nah itu sudah termasuk intonasi jadi ada naik dan turunnya suatu nada selanjutnya selanjutnya ada gestur 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 itu adalah bahasa tubuh nah gestur ini dibagi menjadi dua yaitu gestur fisik dan gestur vokal gestur fisik lebih diarahkan pada gerak tubuh seperti saya mengucapkan halo nah ini sudah termasuk gestur tubuh untuk verbal yaitu mengucapkan kata-kata dan non-verbal yaitu bunyi-bunyi yang digunakan termasuk infleksi dan penekanan yang mempengaruhi arti emosional dan dari kata-kata yang di ucapkan oke kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai praktik teknik komunikasi nah menurut Faisal Rifai dalam buku manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan dari teori ke praktek menjelaskan bahwa ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam teknik komunikasi yang pertama ada komunikasi vertikal ke bawah artinya apa kalau dalam suatu perusahaan jadi suatu bos atau pemimpin dalam perusahaan menyampaikan kepada bawahnya seperti nasihat pedoman kerja pengarahan dan kebijakan baru yang kedua ada komunikasi vertikal ke atas ini kebalikan dari teknik komunikasi vertikal ke bawah berarti kalau teknik komunikasi vertikal ke atas yaitu anggotanya menyampaikan keluh kesah kepada bos atau suatu pemimpin perusahaan nah selanjutnya ada komunikasi horizontal yaitu komunikasi searah atau berlangsung seperti anggota dengan anggota dan yang terakhir ada komunikasi diagonal yaitu komunikasi berlangsung antara dua suatu pekerjaannya itu misal jenjang yang berbeda misal perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya seperti itu sampai sini mau ada yang ditanyakan oke kalau ada pertanyaan simpan dulu dan kita akan pindah ke elita seperti itu ya teman-teman terima kasih dari kami sekali lagi semangat belajar dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun anda berada terima kasih dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh